Puluhan jurnalis gelar aksi demo di depan Malpores Aceh Tengah dengan membentang sejumlah poster dan sepanduk mengecam pelaku pengancaman terhadap salah seorang wartawan di Aceh Tengah. Masa menuntut, pihak kepolisian segera menangkap dan memproses hukum pelaku. Puluhan jurnalis di Aceh Tengah melakukan long march ke Malpores setempat sambil membawa sejumlah poster dan sepanduk yang berisikan kecaman terhadap mengancam wartawan. Aksi solidaritas puluhan jurnalis tersebut dipicu ulah oknum pengawas proyek yang mendatangi rumah wartawan rakyat Aceh di malam hari dan melakukan teror ancaman akan membunuh wartawan tersebut di depan anak dan istrinya. Masa meminta pihak kepolisian segera menangkap mengancam tersebut demi menjunjung tinggi undang-undang pers yang melindungi kerja-kerja jurnalis. Saat aksi berlangsung, jurnalisa korban pengancaman membebarkan kronologi yang ditatangi oleh dua orang yang dikenal sebagai pengawas proyek pembangunan pasar, Rejewali di kecamatan Ketol. Dia mengatakan sempat ada upaya pemukulan terhadap dirinya dan pengancaman akan membunuhnya di depan anak dan istri. Pengancaman pembunuhan terhadap diri saya di depan anak dan istri saya untuk segera ditangkap oleh jajaran Polres Kabupaten Aceh Tengah. Dan negeri kita ini negeri hukum bukan negeri barbar yang bisa melakukan pengancaman dengan sesuka hatinya. Sekali lagi, saya mewakilkan kronologi dan sebagai korban meminta kepada jajaran Polres Kabupaten Aceh Tengah untuk segera menangkap siapapun. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh mengatakan, menjadi perhatian serius pihak kepolisian, Polda Aceh sudah memerintahkan Polres setempat untuk menyelidiki kasus pengancaman pembunuhan terhadap wartawan di Aceh Tengah. Dia di Aceh Tengah, permasalahan ini kita anggap serius dan kita sudah perintahkan kepada Kapolres untuk melakukan penyelidikan. Nah, kemudian penyelidikan ini tentunya ada pengumpulan data, fakta, kemudian saksi dan sebagainya. Nanti kalau seandainya kita setelah lakukan gelar perkara, ada unsur pidana di dalam tersebut, maka mungkin perkara ini akan kita tindak lanjutin sehingga dengan proses hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Yusradi Ainyus melaporkan.